Tim Kota Bandung berpeluang kawinkan medali emas di cabang olahraga bola voli indoor pada pekan olahraga daerah Jawa Barat 13 tahun 2018. Setelah di laga semifinal, Tim Putra dan Putri Kota Bandung sama-sama menghempaskan tim Tuan Rumah Kabupaten Bogor. Tim bola voli Putri Kota Bandung sukses melaju ke perempat final setelah menaklukkan Kabupaten Bogor di laga semifinal dengan skor 3-0. Dalam laga semifinal yang berlangsung di Gor Parung tersebut, Kota Bandung masih terlalu tangguh bagi tim Tuan Rumah. Pada set pertama, Kota Bandung menang dengan skor 2-5-19. Di set berikutnya, Kota Bandung kembali menang kali ini dengan skor 5-18. Dan di set ketiga, tim Kota Bandung yang dimotori oleh pemain Proliga Wilda Nurfadillah dan Mutiara Retno semakin tak terbendung dan meraih kemenangan dengan skor 2-5-12 sekaligus penutup pertandingan dengan kemenangan 3-0. Sementara itu, kategori Putra, tim Kota Bandung berhasil mengikuti jejak tim Putri dengan melaju ke babak final. Seperti halnya tim Putri, di babak semifinal Kota Bandung juga sukses mengalahkan tim Tuan Rumah Kabupaten Bogor dengan skor yang sama 3-0. Di dua set pertama, Kota Bandung menerima perlawanan kuat dari tim Tuan Rumah dan harus menang dengan skor tipis 30-28 dan 25-22. Namun pada set ketiga, tim Tuan Rumah mulai kesulitan melareni tim Kota Bandung dan harus menyerah dengan skor 2-5-19. Di partai final, tim Putri Kota Bandung akan berjumpa dengan tim Indra Mayu yang sukses mengalahkan tim Kota Bekasi dengan skor 3-0. Sementara tim Putra Kota Bandung akan berhadapan dengan tim Kota Bekasi yang di partai semifinal mengalahkan tim Kabupaten Bekasi dengan tiga set langsung. Irvan Haryadi, Bandung TV Terima kasih telah menonton!